selamat pagi selamat pagi perempuan hebat senang sekali ya balik lagi disini masih ada kita berdua ya di sembahkos sama mesihanita iya dan sesuai dengan tema kita hari ini rambutku mah kotaku itu berhubungan pasti dengan perawatan rambut betul sekali, tadi sekarang bukan cuma perempuan aja yang bermasalah sama rambut tapi laki-laki juga sama abang hari ini gatal-gatal gatal-gatal, kalau biasanya gatal kalau lihat perempuan cantik, hari ini kamu gatal gara-gara kecoa yang ada di rambut rekutuk, bukan kecoa kegedean ya dan sepertinya zaman sekarang tuh mesti perempuan hebat juga udah pasti tau bahwa rambut itu sekarang mah kotanya bukan hanya untuk wanita saja, pria juga iya betul kenapa? alasannya karena bala bershop udah dimana-mana sekarang nah betul sekali tapi ya sudah lah untuk mengetahui permasalahan kesehatan rambut yang sekarang ini mungkin sedang anda rasakan ya aku punya tayangan yang menarik nih kita langsung aja lihat, ini dia rambut bahma kota seorang perempuan ya apalah artitas mahal wajah glowing dan baju trendy jika rambut kita masih acak-acakan pasti penampilan menjadi kurang oke kan perempuan hebat walaupun masalah rambut segudang dan sering bikin pusing kepala perempuan hebat harus siap melawan mulai dari ketombe, rambut kering lepek dan rambut yang tak mudah diatur merawat rambut kalau memang dilakukan secara kontinu bukan saja membuat rambut sehat tapi juga menjaga kesehatan dari kulit kepala dan penampilannya banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan perawatan sang mahkota perempuan jika tidak bisa melakukan perawatan di klinik maupun salon kecantikan perempuan hebat bisa melakukannya di rumah banyak bahan untuk perawatan dan pemeliharaan rambut serta kesehatan kulit kepala perempuan hebat tinggal menyesuaikan dengan kondisi dan tipe rambut kalian masing-masing gua kok gak telanis sih makanya rajin-rajin perawatan jangan keseringan pake hairspray atau gak keramas itu tuh kayak gak sehat loh tadi tuh liat tuh di dalam tayangan tadi udah kasih tau sama perempuan hebat semua di rumah dih, jijik banget sumpah dimakan lagi ih gak banget udah jangan kayak gitu ah malu-maluin bentar lagi kan aku mau undang temen aku yang ekspert di bidang perambutan dipanggil sih cepetan udah gak tahan ya udah kalo gitu langsung aja kita panggil ini dia ibu Linda Wati selamat datang ibu jemput dong ibu silahkan apa kabar ibu baik cantik sekali bunda ini abang yadi nih abang asli ibu rambut saya gampang banget ih muset atuh abang gak cakep lagi udah dandan dari jam 5 itu sini bu sebelah sini iya 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 kan dari jamnya orang bikin cakep banget ya kalau namanya kita mau masuk tb ya bu iya ibu apa kabar bu baik luar biasa luar biasa berat itu amat baik amat baik silahkan didik ibu duduk duduk bukan didik iya bu silahkan duduk iya nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal seputar kesehatan rambut nih bu Karena aku tuh pengen tau gimana caranya merawat rambut yang baik Biar rambut itu gak banyak masalah nih Biar si abang bukan ketek rambut Kan ketek tuh ada rambutnya Ya tapi bukan yang itu yang ini aja dulu Oh ini aja dulu ya Malu-maluin maaf ya Bu ya emang dia suka begitu Eh Bu tapi kalau ngomong-ngomong soal permasalahan kesehatan Ini kan sekarang ada permasalahan yang sangat-sangat menjadi concern di semua negara Yaitu virus corona Nah kita sudah akan terhubung Ibu dengan Vina Muhtadi Rekan kita di Voice of America Voice of America Gak usah kayak gitu Hai Vina Halo Yadi dan Restit Selamat malam ini dan selamat malam dari Amerika Serikat Iya selamat malam Vina karena disana udah malam ya Vina kita pengen tau dong update-nya bagaimana mengenai virus corona Apakah sudah sampai dan juga merebak juga di Amerika Keadaannya seperti apa Iya betul sekali dan kemarin hari 1 29 Februari 2020 Amerika mengumumkan kematian pertama terkait virus corona Dan korbannya diketahui ada di negara bagian Washington Tepatnya di kota Kirkland Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dalam konferensi Tersebut juga mengumumkan berbagai langkah baru yang dilakukan pemerintahannya untuk memiliki resiko tinggi secara medis Mencegah penyebaran lebih lanjut seperti memperketat larangan perjalanan Dan seperti kita ketahui perjalanan dari Tiongkok kan sudah ditanggungkan Dan sekarang ada lebih ketat lagi yaitu ke negara-negara lain juga Salah satunya adalah Iran Dan sekarang warga atau pemerintah Amerika Melarang masuk warga negara manapun yang pernah melakukan perjalanan ke Iran dalam 14 hari terakhir Selain itu pemerintah Amerika juga menganjurkan warga Amerika untuk tidak melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan Italia Ini adalah negara-negara yang juga terkena dampak virus corona yang cukup parah ya termasuk di luar Tiongkok Dan selain itu badan pangan dan obat-obatan atau FDA di Amerika juga mengeluarkan kebijakan baru Yang memperbolehkan rumah-rumah sakit dan juga laboratorium untuk melakukan tes atau deteksi virus corona di fasilitas mereka masing-masing Karena selama ini kalau ada suspek yang diduga mengidap virus corona Itu sampelnya harus dikirim dulu ke CDC yang ada di Atlanta Dan hasilnya memakan waktu 48 jam Dengan kebijakan baru ini tentunya diharapkan akan mempercepat deteksi dan juga menekan penyebaran lebih lanjut Selain itu Presiden Trump juga hari Senin rencananya akan bertemu dengan perusahaan-perusahaan farmasi Untuk membahas tentang pengembangan vaksin virus corona ini Ya kini hari Minggu 1 Maret tercatat ada sekitar 76 kasus di Amerika Serikat Termasuk yang diumumkan hari ini yaitu di negara bagian Rhode Island dan juga New York City Meskipun demikian Wakil Presiden Mike Pence mengatakan bahwa risikonya bagi warga Amerika kebanyakan pada umumnya masih tetap kecil Gitu Ya di Ya Fina kita mau apa yang ditanyain ya semuanya Fina udah ngomongin lancar banget lagi ngomongnya Pasti Fina kita pengen tahu bagaimana kondisi Amerika masalah ekonominya Mengingat ini kan perorangan yang melakukan perjalanan keluar masuk dari negara-negara yang terdampak dan terkena virus corona Nah itu kan dilarang untuk masuk ya Maksudnya ada pengaruhnya enggak untuk perkembangan ekonomi di Amerika? Oh iya tentunya cukup berpengaruh ya karena saham-saham juga diketahui jatuh dan dampaknya juga cukup kerasa Sementara untuk warga kebanyakan misalnya warga pada umumnya kita semua disini banyak yang menyerbu toko-toko begitu untuk mencari bahan-bahan pokok Meskipun memang belum rush seperti itu ya Namun indikasi kesana sudah ada Misalnya kalau misalnya warga ingin mencari masker di toko-toko itu sudah tidak ada lagi Kemudian juga misalnya apabila online itu juga sudah tidak ada Warga juga banyak yang memburu hand sanitizer ataupun disinfektan untuk pembersih itu juga mulai dicari Apabila saya melihat grup-grup Facebook seperti itu Banyak orang yang mencari tahu di mana mereka bisa mencari bahan-bahan yang masih ada Kemudian juga banyak yang menganjurkan untuk mulai membeli bahan-bahan pokok Namun tentu saja ini tidak terjadi secara marah di Amerika Serikat Ada yang seperti itu Dan Presiden Trump juga kemarin berusaha menenangkan warganya, menenangkan rakyat bahwa jangan panik Demikian pula juga mengajak media untuk jangan panik Dan sehari kemudian atau hari ini Wakil Presiden Pence juga sekali lagi menekankan bahwa Risikonya terhadap warga pada umumnya itu masih sangat kecil Juga mengatakan kepada warga jangan memborong masker karena itu tidak diperlukan Demikian pula dengan sejumlah pihak kesehatan juga mengatakan demikian Jangan memborong masker, biarkanlah supaya masker itu dikenakan oleh orang-orang yang benar-benar berkempingan Dan sangat memerlukan yaitu pihak yang bekerja di rumah-rumah sakit misalnya Atau di puskesmas dan juga para pasien yang sangat rentan yang lebih membutuhkan masker tersebut Oke Vina terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami Dan ternyata sama ya Indonesia sama di Amerika juga sama Kelangkaan masker dan juga alat-alat disinfektan kemudian antiseptik juga sama seperti di kita Vina Susah sekali untuk didapatkan sekarang Vina terima kasih Semoga doa kita sama semua Semoga di Amerika, di Indonesia, dimanapun virus ini bisa cepat ditangani begitu ya Terima kasih Vina Bye Iya makasih See you Aduh benar-benar ya tuh lihat tuh di Amerika juga sama katanya Bu Jadi cari masker susah, cari disinfektan juga susah Oh setari lancar, iya kaki Iya aku nyarinya di toko apa namanya Toko besi, iya ga ada kalo toko besi carinya di apotik abang Kalo toko besi kan masih ada orang masih ngebul-ngebul motong-motong besi Aku nyarinya di toko bumbu masa Di toko bumbu masa, iya disitu apa lagi ga ada Kalo toko kosmetik ada tapi jangan salah maskernya masker buat ini ngalusin wajah Oh iya seperti perawatan rambut berkerti ini kan salah satu bagian kepala Betul Dan yang pastinya sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol Oke Ibu kita yang satu ini yang cantik Tapi sesaat lagi tetap di morning call Selamat pagi Bye 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 Bye